Gerakan literasi sekolah merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan budaya gemar membaca. Hal ini tertuang dalam peraturan Permendikbud No. 23 tahun 2015 mengenai penumbuhan budi pekerti. Setiap sekolah memiliki peran untuk ikut andil dalam meningkatkan minat baca bangsa. Gerakan literasi SMKN 2 Jumber dimulai dari proses pembelajaran dalam kelas, seperti menciptakan kebiasaan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Setiap Senin sampai Kamis, siswa akan membaca buku non-pelajaran dengan tema umum. Dan pada hari Jumat, siswa akan membaca buku bertema religi atau membaca surah-surah pilihan. Pihak sekolah SMKN 2 Jumber juga menyediakan fasilitas seperti adanya pojok baca. Pojok baca ini merupakan sudut bangunan yang ditata menyerupai perpustakaan mini terbuka. Ada banyak buku pilihan yang disediakan di pojok baca. Siswa juga dapat membaca buku dengan santai di taman depan pojok baca. Dengan adanya taman baca dan pojok baca ini, maka akan menciptakan budaya gemar membaca di lingkungan sekolah. Karena siswa dapat membaca buku apa saja, di mana saja, dan kapanpun mereka mau. Setiap sekolah pasti memiliki cara unik untuk meningkatkan minat baca para siswanya. Karena sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan minat baca dan juga menggerakkan yang namanya giat literasi. Nah, di SMKN 2 ini ada cara unik untuk meningkatkan minat baca anak. Yaitu dengan menciptakan lingkungan ramah buku dan juga pojok baca. Sehingga siswa bisa membaca sesuka hati di mana pun dan kapanpun mereka berada. Selain itu, siswa juga bisa mendapatkan informasi terbaru melalui media sosial atau melalui blog sekolah dan mading sekolah. Para guru juga kerap memberikan penugasan perpustakaan agar siswa rajin membaca buku di perpustakaan. Tak hanya itu, siswa juga aktif terlibat dalam berbagai macam kegiatan literasi. Seperti adanya lomba mading dan lomba debat antar sekolah. Targetnya, yang pertama otomatis ingin meningkatkan minat baca siswa. Kenapa ingin meningkatkan minat baca siswa? Karena kami melihat bahwasannya siswa-siswa di sini masih belum cukup untuk kemampuan membacanya. Otomatis kita harus meningkatkan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kami planningkan. Setelah itu, kita juga menginginkan para siswa memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Sehingga anak-anak tidak mudah termakan hoax seperti itu. Buku yang paling saya suka baca itu buku Bersikap Bodo Amat. Kenapa? Karena dari situ saya tuh belajar banyak banget hal. Misalkan, nggak usah dengerin omongan negatif orang, kayak omongan-omongan yang toksik gitu. Itu nggak penting banget buat didengerin. Karena bisa ngaruh buruk kehidupan kita. Sebagai bangsa dan juga warga Indonesia, kita wajib untuk meningkatkan literasi yang ada di Indonesia. Sekolah memiliki peran yang penting untuk meningkatkan minat baca terhadap siswanya. Seperti dengan menciptakan lingkungan yang gemar membaca. Nah, oleh karena itu, marilah kita semua rajin membaca buku untuk meningkatkan biat literasi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.